Intro Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Hebat Perkenalkan saya Buadanani, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Siak Provinsi Riau Saya merupakan guru TK Negeri Pembina Kandis Di video kali ini saya akan menyajikan demonstrasi kontekstual modul 1.3 terkait visi guru penggerak Dalam menyusun visi guru penggerak perlu dilakukan pendekatan inkuri apresiatif Yaitu mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan Dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik Untuk melaksanakan pendekatan inkuri apresiatif maka dapat dilakukan dengan manajemen perubahan bagja Penggunaan manajemen perubahan bagja membantu guru untuk mewujudkan visi yang akan disusun Ada pun tahapannya adalah B. Buat pertanyaan Dalam tahapan ini hal yang dilakukan yaitu merumuskan pertanyaan sebagai penentu arah penelusuran terkait perubahan yang diinginkan atau diimpikan Selanjutnya yaitu ambil pelajaran Pada tahapan ini memandu kita bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, ataupun komunitas lain yang akan dijadikan pembelajaran nantinya Selanjutnya yaitu gali mimpi berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud Berikutnya yaitu jabarkan rencana, mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan Dan yang terakhir yaitu atur eksekusi, membantu transformasi rencana menjadi nyata Baiklah berikut ini merupakan visi guru penggerak yang telah saya susun Yaitu membangun generasi yang berkarakter profil pelajar Pancasila, ciria dan berkompetensi memenuhi perkembangan zaman Beriman berbuang, beratah mulia, berkebinekaan lomba, kutu-kutu yang dan mandiri, penangan pritis, juga kreatif Hadapi perubahan zaman Untuk mewujudkan visi yang telah saya susun, maka saya harus melakukan prakarsa perubahan Adapun prakarsa perubahan yang saya susun berfokus pada visi aspek berkarakter profil pelajar Pancasila Yaitu dimensi mandiri Adapun prakarsa perubahannya yaitu meningkatkan rasa percaya diri melalui pembiasaan dan berbagai strategi pembelajaran Adapun tahapan bagja berdasarkan prakarsa perubahan yang telah saya susun adalah sebagai berikut tahapan buat pertanyaan Bagaimana cara meningkatkan rasa percaya diri melalui pembiasaan dan pembelajaran Adapun tindakan atau penyelidikannya yaitu melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejauh Yang kedua mencari referensi dan praktik baik tentang cara meningkatkan rasa percaya diri melalui pembiasaan dan pembelajaran Yang ketiga yaitu mengenali karakter peserta didik berdasarkan asesmen Berikutnya yaitu ambil pelajaran Pertanyaannya siapakah guru yang telah berhasil meningkatkan rasa percaya diri pada anak melalui pembiasaan dan strategi pembelajaran Yang kedua strategi pembiasaan dan pembelajaran apa yang telah diterapkannya Yang ketiga kompetensi apa yang sudah dimiliki untuk mendukung penerapan strategi tersebut Adapun tindakan atau penyelidikannya yaitu Satu menggali informasi pada guru yang telah berhasil meningkatkan rasa percaya diri anak melalui pembiasaan dan strategi pembelajaran Yang kedua menggali informasi dari berbagai sumber tentang strategi dalam peningkatan rasa percaya diri pada anak Berikutnya pada tahapan gali mimpi pertanyaannya yaitu Apakah penanaman, pembiasaan, dan penerapan berbagai strategi pembelajaran dapat meningkatkan rasa percaya diri anak? Yang kedua bagaimana agar penanaman, pembiasaan, dan penerapan berbagai strategi pembelajaran untuk meningkatkan rasa percaya diri anak dilakukan oleh semua kelas? Yang ketiga apakah pembiasaan-pembiasaan baru yang saya bayangkan akan terjadi jika berhasil meningkatkan rasa percaya diri pada anak? Ada pun tindakan atau penyelidikannya yaitu Satu membuat lembar observasi terkait rasa percaya diri anak Yang kedua melakukan kolaborasi melalui team teaching untuk dapat menggunakan berbagai strategi pembelajaran dan penanaman pembiasaan dalam meningkatkan rasa percaya diri anak Yang ketiga yaitu mendokumentasikan pembelajaran yang dilaksanakan dan kegiatan atau perlaku anak melalui media sosial dan memajang di papan kegiatan kelas Berikutnya yaitu jabarkan rencana Pertanyaannya Satu apa langkah-langkah yang dilakukan untuk memulai menerapkan pembiasaan dan berbagai strategi pembelajaran Yang kedua berapa lama target untuk mencapai peningkatan rasa percaya diri pada anak Yang ketiga bagaimana mengukur kemajuan atau peningkatan rasa percaya diri anak Yang keempat bagaimana cara untuk saling memotivasi dalam menerapkan pembiasaan dan berbagai strategi pembelajaran untuk meningkatkan rasa percaya diri pada anak Ada pun tindakan atau penyelidikannya adalah Satu menyusun jadwal piket dan keyakinan kelas membuat perangkat pembelajaran, media pembelajaran, dan instrumen penilaian yang tepat Yang kedua membuat catatan target yang akan dicapai per bulan dan memajangnya di meja Yang ketiga melakukan asesmen berdasarkan lembar observasi yang telah disusun Yang keempat meminta pimpinan atau rekan sejawat untuk saling memberikan motivasi dan berbagi pengalaman kelas yang telah diterapkan Tahapan terakhir yaitu atur eksekusi Pertanyaannya siapa saja yang akan dilibatkan dalam mewujudkan rencana ini Yang kedua apa saja peran pimpinan guru dan murid dalam penerapan pembiasaan dan berbagai strategi untuk meningkatkan rasa percaya diri pada anak Yang ketiga siapa yang bertanggung jawab memonitor kegiatan Ada pun tindakan atau pendidikannya yaitu menyusun kelompok kerja di sekolah dan deskripsi tugas setiap anggota Serta menyempakati bersama dengan murid terkait pembiasaan dan strategi pembelajaran yang akan diterapkan di dalam kelas Yang kedua saling bekerja sama dan melaksanakan tugas sesuai dengan deskripsi tugas yang telah disusun bersama Yang ketiga kepala sekolah dan rekan sejawat melakukan observasi pembelajaran dan saya melakukan refleksi proses pembelajaran Demikian demonstrasi kontekstual yang dapat saya paparkan Terima kasih Wassalamualaikum Wr Wb